Allah, 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 Allah Karena itulah kemudian, subuh sampai dengan bohong, mungkin kita punya kesalahan Begitu surat kita minta kepada Allah supaya kesalahan yang kita perbuat Dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diguburkan, dihapuskan Kalau kita bacakan Ya Allah mohon jauhkan, sejauh-jauhnya ya Allah Saya nggak pengen lihat lagi Jauhkan Sebagaimana engkau jauhkan dengan timur dengan barat yang nggak pernah ketemu Kita ingin katakan ya Allah, saya nggak pengen lihat kesalahan saya ya Allah Saya naku saya banyak salahnya Saya banyak kelirunya Tapi mohon ya Allah, jangan tampakkan lagi kesalahan saya, ampuni saya Jauhkan sampai kiamat pun saya nggak pengen lihat Karena saat hari hisam nanti semua akan ditampakkan, sekecil apapun Silahkan anda bersembunyi, sejauh-jauhnya, nggak ada orang lihat Dan bikin kesalahan, sekecil apapun Allah akan tampakkan Nah kita nggak pengen tampak Kalau anda salah sekarang, melihat manusia Tapi kalau besok anda nggak selesaikan sekarang Besok anda bawa ke akhirat, selangit dan ilmu akan melihat Allah menjanjikan empat hal bagi orang tahajud saat berada di dunianya Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah Supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya Ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya Empat janji utama Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud Dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadanya Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa Saat di akhirat nanti Di dunia, dia dapatkan empat kemuliaan Di akhirat paling minimal, dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga Dan hebatnya, saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amat Inna salata tanha anil faksya iwan mungkar Diat, sungguh solat yang ditunaikan dengan benar itu Dengan baik itu Tanha anil faksya iwan mungkar Dia bisa mencegah dua sumber keburukan Jadi kalau ada orang bersikap yang tidak baik Sifatnya tidak baik, itu sumbernya cuma dua Kalau bukan faksya, keburukan yang bersumber dari syahwat itu mungkar Keburukan yang bersumber dari nafsu perut dan akal Maaf, kata-kata kotor, jorok, pornografi, porno aksi, LGBT itu faksya Mencuri, bersolisi, merampok, membunuh Dan turunan-turunan itu mungkar Ini mustahil ada orang sholat Buat dua hal tadi, mustahil Jika ada orang sholat masih mencela Orang sholat masih mencuri Orang sholat melukai orang Demi Allah saya katakan, ada yang salah dalam sholat ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!